Satreskrim Polres Indramayu mengungkap 4 pelaku kasus perdagangan wanita. Dalam aksinya tersangka mengajak 7 orang perempuan, 5 diantaranya di bawah umur, dijanjikan bekerja sebagai babysitter dan SPG. Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat, menangkap 4 orang atas kasus perdagangan wanita atau human trafficking. Keempat orang berinisial FS, FG, AR, dan WN ditangkap di sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan korban di Kedokan Punder Indramayu. Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen korban yang dipalsukan. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil dan beberapa kopi percakapan penawaran korban kepada para hidung belak. Ada 7 orang korban wanita dari aksi kejahatan para tersangka. 5 diantaranya merupakan wanita di bawah umur. Mereka sebelumnya dijanjikan oleh tersangka untuk bekerja sebagai babysitter maupun SPG di Jakarta. Namun pada kenyataannya, para tersangka mempekerjakan mereka sebagai PSK dan terapis plus-plus. Kasus ini terungkap atas laporan warga adanya dugaan penyekapan wanita oleh para tersangka di sebuah rumah di Kedokan Punder Indramayu. Dari hasil pengembangan ini kemudian polisi berhasil menangkap para tersangka. Mereka dan akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil maupun terapis di tempat SPG plus-plus. Total tersangka yang ditamankan ada 4, kemudian dengan 7 korban yang berhasil kita selamatkan nasib dan masa depannya. Dari 7 orang korban ini, 2 orang dewasa dan kemudian 5 orang masih di bawah umur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka mendekam di tahanan Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, AYUS melaporkan.